Laik, 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 gratis, tepetan, dibentet, hangbal merah, hangbal merah, hangbal merah, hangbal merah, jangan lupa, tepetan, gratis Ma, maaf pak, saya bukan perkara yang pidana seperti apa atau kriminal seperti apa pak, saya perkara rumah tangga pak, saya seorang suami yang sah, kebenaran di mata Tuhan tidak akan pernah tertukar, meskipun dunia sementara keliru menilainya Tiap hari tuh gue kayak siar dakwah, aja ke sono, ke sini, kita itu adalah sebuah warga binaan, semua proses melalui persidangan, persidangan kita, persidangan yang dilakukan oleh manusia Ingat segala macam bentuk yang berat menghakimi, kita adalah Tuhan, ya Allah kalau sendiri baru kangen anak nangis gitu Tapi berarti hasil sidangnya nih, yang terbaik sampai yang terburuk, misalnya kalau yang terbaik dinyatakan, misalnya dinyatakan tidak bersalah, bisa Bisa, kalau misalnya gini, ya ternyata hasilnya kena satu tahun, balik masuk lagi dong untuk menjalani hukuman lagi Nanti mau datang gladiator, kamu tahu gladiator Vicky Prasetyo Aku udah makan mie loh tadi, iya tau gak kata dokter itu, 3-4 hari itu gak akan bisa kurus tau, gak akan keluar mie itu Gimana, kalau aku mau berat badan, jadi gimana sayang? Gak kurus-kurus, dia kan masih minum obat kemal, ala raga gitu, abis ala raga itu ngajakin makan nasi padang Ya kan? Tujuh dua lagi, sayang! Ah udah dikasih, susah lah kemauan Tujuh dua lagi, tujuh dua lagi Kemarin udah sempet berapa? 6-9 Kan 4 hari ini aku makannya banyak, kamu lagi ngapain sih? Ini aku lagi belanja, seru lucu deh Ya guys aku tuh sering banget ya, cari-cari produk-produk lokal gitu, baju-baju brand lokal Dengan kayak gitu tuh kita sekalian memajukan produk dalam negeri Bangga banget, aku tuh bangga buatan Indonesia Ya aku juga bangga lah buatan Indonesia Gak kalah keren tau, brand-brand lokal Indonesia tuh gak kalah keren Aku buka Emang iya Tayang aku, apa ya kalau mau pengiriman yang cepat ya? Ya kamu nanya lagi pengiriman apa yang paling bagus Aku kan brand ambasador si cepat Oh iya lupa Asli Indonesia, si cepat express Mau yang cepat dan pasti, supaya semua happy pakai si cepat Yaudah betul aku pilih si cepat ini Iya dong Kamu pilih si cepat lah Oke Si cepat express, ekspedisinya murah Cepat sampai, si cepat asli Indonesia Terbukti banget, HALU Harga mulai Rp5.000 satu hari sampai Jadi mau belanja online bisa sesuka kamu Gak perlu takut ongkir mahal Pengiriman seluruh Indonesia, si cepat express asli Indonesia Cepat dan aman Buat kalian semua para seller-seller nih Aktifin juga nih si cepat HALU Dan semuanya nih kayak aku, kayak Raffi, kayak kita semua Kalo belanja, pilihnya si cepat HALU Si cepat HALU Siap belanja online, marketplace kesukaan kamu Oke guys, sayang siap-siap Vicky Prasit yang mau dateng Aku mau olahraga Aku mandi bentar nih Oke guys, hari ini sahabat gue udah kembali Pikin Prasit Yot Lu kangen gue gak? Gua kangen sama lu Hah? Gua kangen sama lu, gua mau ngobrol-ngobrol sama lu Tapi gua akan ngajakin lu, muter lu di rumah gua nih John Kalau gua gak tau Lu kan gak tau rumah gua, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi Dulu, waktu lu kesini kan terakhir masih jadi parkiran Kekir mobil? Lu liatin dulu dong, sini Sekarang apa ini? Biar orang-orang gua bersemangat ada Pikin Prasit Yot Lah emang ini boleh kita masuk? Boleh lah Mau gua bikin das man John? Masa Jadi mobil gua bisa kecil lagi bawah Tuh begitu Oh eh, ada liftnya Lu liatin dulu deh Ini hape sana guys Jadi rumahnya nanti masih terus Coba jika rumahnya Nanti ini gua renovasi juga John Oh, nyambung ya? Dari situ, berarti sedikit-sedikit dong Sedikit-sedikit Lu liat taman rumah gua udah keren kan? Iya, iya Berubah kan? Udah berubah, bedan yang dulu Mampir dulu lu gak sih gitu Lalu gua terus sih Oke aja Kekembangannya, Alhamdulillah tuh orang makin pesat ya Wah lu padahal gak ketemu gua berapa? Dua bulan? Tiga bulan lah, dua bulan setuluh hari Dua bulan setuluh hari Dua bulan setuluh hari? Nah akhir kan kita mau syuting di Juli Iya Iya, coba-coba kan Mobil-mobil bisa taruh di sana semua Eh, kita gangguin Sini Eh, lagi pada ini Ada Zumba Temen-temen Zumba Wau! Wow! Wau! 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 Luat banget lah ini guys, hari ini gue akan ngobrol disini disini aja guys hari ini kita duduk gini aja bro santai oke guys gue mau ngobrol sama Vicky Prasety gue udah pertama gak ketemu Vicky udah 2 tahun 2 bulan 2 bulan terus gimana bro apa kabarnya nih ya sebenernya kan lo kangen gak lo ngomong gue? sorry gue gak bisa bantu banyak karena susah juga kan gak bisa komunikasi juga gak bisa dijenguk juga iya lo gak bisa dijenguk ya waktu itu udah ngomong gue sama baby kalau Vicky gini gini iya tapi gak bisa lagi covid karena memang 3 ribuan napi lebih narapidana yang ada disitu memang gak bisa dijenguk jadi kondisinya kita udah berapa bulan itu ya makan yang ada aja makanan juga gak bisa sembarangan bisa ngirim makanan ya gak bisa harus dicek dulu iya dicek dalam arti kesehatannya jadi kondisi maaf nih tempat penjara-penjara dan napi-napi yang lain dalam kondisi covid ini kesen juga gini gak dijenguk dia gak bisa dateng kan otomatis gak dijenguk kan dia bagaimana cara dia dapat uangnya kan dijenguk kan bisa dapat uang bisa digunain buat jajah dan di dalam kan ada kooperasi juga sih gitu cuma kan memang ya harus dia punya uang harus apa ada 3.400 orang itu disitu kan banyak juga kan dengan kita gak bisa dijengukkan istrinya gak dijengukin pasti kangennya juga beda sama anak-anak termasuk saya kok gak ada pilih kasih mau siapapun mau dia bagaimanapun kasta sosial apapun mau basic apapun jadi tidak pernah ada tebang pilih semuanya tuh tetep punya hak yang sama untuk mengikuti peraturan untuk dia dijenguk kenapa sebenernya untuk menjaga kesehatan kita bener untuk kita kesahatan bersama karena alhamdulillah di rutan selemba covid aman semua ya tes apa darah semua apa gitu-gitu jadi 2 bulan 10 hari pas 2 bulan 10 hari pas 7 Juli yang gue kabarin lu karena kan kita mau langsung live iya waktu itu ya John gue gak bisa live ah lu yang bener lu bcana kayak gue bcana nih orang nih bener gue lagi ada di ini nah itu yang sampe gue fotoin gue di mobil rutan itu gue maksudnya di mobil tahanan gue akan kasih tau lu bahwa memang gue juga gak pernah pikirin sih bahwa kemarin tuh kok bisa sampe ditahan gitu loh kan awal mula kia 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 kan ya udahlah dipanggil diproses gitu tapi akhirnya tadinya mau live jam 6 akhirnya jadi gak bisa gue telpon lu terakhir tuh waktu gue udah mau masuk rutan juga yang gue ada itu handphone udah diserahkan iya kan gak boleh memang udah diserahkan sama baby sepatu apa dibuka ganti pake baju merah-merah udah rutan selemba gitu terus mandi apa gitu-gitu tapi lu waktu itu kan lu dateng memenuhi panggilan iya lu dateng memenuhi panggilan lu dateng sendiri dateng sendiri dateng sendiri karena panggilan itu kan hari kamis karena dibilang hari kamis itu ada syuting build in ada syuting beberapa program yang ketat yaudah deh mendingan hari selasa aja sebelum kita ke oke bos siangnya kan gue bilang besok gue mau dipanggil ya sama temen-temen gue pamitan karena siangnya itu pasti kalau telat ya berarti lagi ada proses nah karena kan pede banget udah gak usah kami selasa gitu itu sampai wah iya selasa aja udah karena kita merasa yaudahlah mudah-mudahan gak terjadi apa-apa juga tapi kita memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik nah waktu itu tiba-tiba malah dikasih surat merah Pak Jaksa saya ditahan pak ya sebentar ya saya mau koordinasi dulu sama pimpinan gitu pas dia ini ya mas Vicky ditahan gitu terus kuasa hukum baby tuh udah mulai pada berubah tuh disituasi disitu gitu ini lu kaget juga oke bernegosiasi boleh dong maaf pak saya bukan perkara yang pidana seperti apa atau kriminal seperti apa pak saya perkara rumah tangga pak saya seorang suami yang sah ya bernegosiasi lah untuk coba bisa ada sisi pandangan dia bagaimana ya mas Vicky tapi ini udah sebuah keputusan dan kita menjadi hak begitu nego ya pak kalau bapak dihadapkan posisi seperti saya mungkin kondisinya akan melakukan hal yang sama juga pak atau bahkan lebih tolong pak dikasih kebijakan untuk masih nego tapi ternyata putusannya sudah keluar surat merah berhak kok ditandatangani atau tidak cuma sebagai warga negara yang baik pasti Pak Jaksa tahu langsung tanda tangan pak ya mas Vicky ini nanti segera mungkin saya kirim ke Rutan Salemba ya udah langsung terus segituan ya udah gak ada perlawanan semua kali gak juga sih kita memang menjalankan aja cuma suatu saat kita yakin bahwa kebenaran di mata Tuhan tidak akan pernah tertukar meskipun dunia sementara keliru menilainya dikirim tuh akhirnya nah orang pertama temen yang gue kabarin itu gue juga pertama kan kaget kan ini orang bercanda kali itu pertama iya terus gue langsung baby kan gue langsung tepon adik lu kan weekend pertama langsung ngobrol gimana gini 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 tapi memang kondisinya karena lagi covid itu susah John kita gak bisa jenguk ya memang gak bisa apa-apa nah abis dari situ handphone ilang semua ilang apa-apa ilang semuanya klik udah gak bisa komunikasi gue masuk ke mapenaling mapenaling itu kayak ruangan isolasi dan 14 hari bahkan sampai 21 hari kita berada di situ karena untuk kepentingan kesehatan jangan sampai digabungin dulu nih sama warga binaan yang lain sebelum dia diketahui dulu dia imunnya baik dia tidak reaktif dia tidak sakit dia tidak apa dalam kondisi sehat baru dicampur sama warga binaan yang lain jadi proses itu udah begitu juga gitu loh cuma pas begitu masuk ya Allah kembali lagi ke penjara ada sih gitu terus lu pertama kali masuk penjara kalau jujur ya maaf ya mental sih bukan hal yang baru kan bukan perdana kita gak ada masalah cuma pas di saat kita udah mulai di mobil tahanan tuh 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 itu tuh udah wajib padahal sedih Tuhan tuh udah janji juga mau pergi juga sama Benjema terus akhirnya udah dibawa turun rutan ngeliat rutan udah disambut udah disambut sama mereka berita acaranya kejaksaan melimpahkan ke rutan salemba administrasinya begitu masuk maghrib pas maghrib juga masuk ke dalam map penaling itu dicampur semua itu kalau gak salah waktu itu ada 134 orang dalam satu ruangan begitu yaudah yang gak desekan sih cuma memang ya semua ada disitu disolasi nanti setelah dia oh disolasi karena lu kan orang baru kesehatan ini kayaknya kita ngobrolnya biar lebih seru kita di dalam terus lu ngapain aja kegiatan-kegiatan lu ngapain aja sih yang pasti nulis-nulis quote nulis quote nulis quote nulis quote nulis motivasi materi-materi buat lucu bagaimana gitu jadi buat nanti saat kita ya shooting lagi kita udah punya materi yang kita bikin terus ya paling utama sih ibadah sih disitu tuh kalau udah Allahuakbar Allahuakbar dari masjid tuh udah gak ada kegiatan lain kalau di luar kan kita masih lagi live lah lagi inilah lagi shooting lah itulah apalah lagi siapa meeting kalau disitu gak ada semuanya kita milik Allah jadi begitu ajan yaudah langsung sholat begitu apa ajan langsung sholat nangis sih ngadu biasa lah kalau dalam kondisi begitu kan ya kita pasti yang disebut Allah gitu loh Tuhan ya Allah Alhamdulillah udah bisa jadi seperti ini teman sekamar lu siapa yang lu inget nama-namanya masih inget kan? inget lah banyak kadi itu? iya gua ada Supri itu orang yang baik juga sama gua Riki ya ada Peng'an itu mereka kasus-kasusnya apa tuh mereka banyak? eee jambret Riki makanya udah bilang kamu ntar udah ya gak usah jambret lagi iya bang udah ya kamu ikut mudah-mudahan ini juga Tuhan mengirimkan ke sini untuk siapa tau ada baiknya buat kalian udah tiap hari tuh gua kayak siar dakwah aja kesono kesini iya so banget paling bener padahal hatinya lagi rapuh ya Allah kalau sendiri baru kangen anak nangis gitu kalau di depan anak kita itu adalah sebuah warga binaan semua proses melalui persidangan persidangan kita persidangan yang dilakukan oleh manusia ingat segala macam bentuk yang berat menghakimi kita adalah Tuhan jadi kalian itu semuanya jangan merasa diri kalian itu adalah lemah dan bersalah bangkit kalau kemarin kita bersalah tapi hari ini esok dan akan datang setelah kita bebas kita salah satu orang yang membangun untuk kebesaran bangsa wuih pada begitu temen-temen gue semangat semua ya iya tapi kalau kira ke kamar benjen lano jadi lu gak ketemu anak berapa lama tuh Jon 2 bulan lebih Jon tapi ibu juga gak bisa jenguk ya gak bisa sama sekali gak ada yang bisa jenguk ada satupun yang masuk apapun kecuali ada kebijakan mungkin kayak alat sholat kadang-kadang masih bisa dan itu pun dapet gitu loh di cek semuanya apa dan kita gak ketemu gak di jenguk gak apa semua ya haknya sama ya jadi ini proses lu belum selesai ini masih harus menghadapi pengadilan Alhamdulillah kemarin ini berarti posisi masih penangguhan tahanan buat majelis hakim ketua dan anggota khususnya yang menyidangin saya Pak ketuanya Pak Haruno namanya beliau melalui proses ya mungkin fakta-fakta di persidangan akhirnya sedikit bisa memberikan keleluasan saya bos mungkin sebagai tuang punggung keluarga kan dari pandemik begini anak-anak udah gak ada mamahnya siapa yang gak pingin online bayaran sekolah juga tetep berjalan kebutuhan berjalan asuransi makan kan semua keluarga hampir 24 kepala jujur ya bos dan hidupnya sama gue pasti kayak gitu sih jadi ya kita kemarin ditangguhkan dibebaskan bisa beraktifitas beda nih antara penangguhan dengan pengalihan tahanan oh lu apa nih? ini penangguhan penangguhan penahanan penangguhan penahanan itu kewenangannya dari ketua majelis mungkin pertimbangannya apa beliau yang tahu cuma kita berterima kasih banget atas kebijakan atas keadilan yang diberikan tapi setiap Rabu gue tetep punya kewajiban untuk mengikuti rangkaian persidangan yang belum selesai setiap hari Rabu setiap hari Rabu jam 10 pagi nanti selesai ya api jam 12 sampai jam 1 jadi setiap Rabu itu selalu datang ke pengadilan untuk sidang gitu terkali dampingin gue dong siap nanti gue insya Allah dampingin lu sidang tapi berarti hasil sidangnya nih yang terbaik sampai yang terburuk misalnya kalau yang terbaik dinyatakan bisa dinyatakan tidak bersalah bisa bisa terus dinyatakan tiba-tiba itu kan kalau hal baiknya ternyata dinyatakan tidak bersalah kalau misalnya dinyatakan bersalah potong masa tahanan bla 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 bisa keluar dipotong masa tahanan ya bisa kalau misalnya gini ya ternyata hasilnya kena 1 tahun balik masuk lagi dong untuk menjalani hukuman lagi masuk jadi lu sekarang bebas ini belum bebas murni gitu belum sepenuhnya masih ikut rangkaian persidangan kita belum tahu nasib di ujungnya nanti seperti apa persidangan ini gitu loh makanya yang penting sekarang lu dikasih kebijaksanaan untuk bisa kerja dulu ya kerja untuk bisa dibilang ya berkelakuan baik juga sih bukan hanya kita karena di proses pengadilan cuma karena kita juga janji sama Tuhan kan untuk Allah lebih baik untuk apa bisa menarik nafkah bisa bekerja gitu sih cuma nanti dalam proses tadi lu dikasih tahu kan hal terburuk dan terbaik kalau hal terbaiknya kita bisa diputus misalkan bebas karena saya lihat di fakta persidangan tidak ada sebuah unsur dari yang ditudukan itu memenuhi unsur jadi bisa juga tuh di bebas murni ada juga dia hukuman percobaan nah hukuman percobaan ada juga terus ada juga hukuman tadi disesuaikan dengan masa tahanan ada tapi ada juga dia misalkan gue tadi terburuknya pikir misalkan kamu diputus 2 tahun amit-amit gitu setahun 6 bulan deh misalkan gue selama misalkan 6 bulan gue udah jalanin kemarin 2 bulan 10 hari dan gue harus menjalankan sisanya masuk lagi 4 bulan 3 bulan lebih 3 bulan lebih hampir 4 bulan gitu kayak gitu sih jadi posisi lu ini masih deg-degan nih pasti ya menjaga sih kita doain aja nanti hasil yang terbaik yang penting lu sekarang bisa kerja dulu bisa kan anak-anak lu semua tanggungan lu semua gue terima kasih lu akhirnya setelah gue bebas 1 hari gue ngelihat juga apa yang lu pada sama anak-anak gue di hotel iya gue ajakin waktu itu karena nangis terus ya itu kena hikmanya sama-sama ini juga ada Q&A dari temen-temen nih dari temen-temen yang nanya dari Fernanda Adinda gimana rasanya memulai hal baru saat ini yang pasti sih ada sih transisi sikap transisi perbuatan kita perjanjian komitmen dengan Tuhan Ya Allah kalau saya bebas Ya Allah saya berjanji itu adalah perjanjian kita sama Allah nah makanya dikabulin sama Allah nih tuh kamu udah minta ya setiap tahajud kamu berkali-kali Allah udah ngabulin sekarang nih melalui ya majelis Hakim gitu loh cuma Allah udah mengabulkan kebesarannya sekarang saya tunggu janji kamu nah itu sih John jadi kita ada komitmen juga sama Tuhan yang jujur ya John Ya Allah saya untuk berusaha hidup sebaik-baiknya gitu kayak dari pasangan pun kalau misalkan kita punya cukup satu yang kita dampingi ya kan udah mulai berjanji semoga istikoma jadi kalau misalkan ada cewek misalkan cantik atau apa dan kita punya pasangan paling hanya bisa melihat wah sudah berubah sudah berubah guys lu jangan ketawa ya orang lagi mau berubah baik ya lu jangan jadi lu harus mau mendukung gitu loh ini ada lagi nih dari Adi PSMRN23 nih pas ngomongin pasangan lu kan belum ada pasangan sekarang kan iya kan lu tau kan iya ngerti oke Bang Vicky Prasetyo gak ada niatan halalin KKI nah tuh ini beneran nih siapa tau pas ini tuh tuh aku bukan boneka boneka keke bukan boneka keke udah kayak adik aku lah jadi enggak ya bukan tipe bukan tipe juga bukan sih bukan karena tipe atau enggak iya 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 karena keke emang udah kayak adik oke keke semangat dari Josh Terops 1 Kak Vicky apa yang di dalam pikiran Kak Vicky pada masa penahanan blank sih blank kosong ya pasti awal awal down dong pasti lah manusiawi satu minggu pertama sama orang pasti gini aja ngelamun aja kan pasti cuma ya kita isi jikir apa cuma yang pertama sedih gitu loh apa kenapa hal ini terjadi iya kenapa terjadi ya ya Allah cuma ya udah kita gak bisa dilawan lah kehendak Allah gitu wih bener-bener udah berubah banget Vicky nih ini dari Lucy Anggar nah ini terserah nih lu mau jawab atau enggak nih ini dari netizen gimana perasaannya Vicky Prasetyo dan apa pesan untuk mantannya Kakak wah yang pasti kita sekarang bukan ajang untuk saling menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar semoga kejadian ini bisa menjadikan rasa evaluasi diri untuk lebih baik ke depannya kita masing-masing lah semuanya saya sih sebenernya Insya Allah untuk tidak menanam hal dendam kah apakah ya udah semua udah berjalan prosesnya saya lebih menarik untuk biar bagaimanapun dia pernah menjadi istri saya dari sekian apapun pasti ada beberapa kebaikan besar atau kecil yang sudah saya rasakan wajar wanita seperti itu gak adil kalau wanita yang apa yang udah mengabdi sama kita sebelumnya kita lawan dengan kekerasan dan apapun kalau memang penjara yang kemarin bisa membayar rasa kepuasan atau apapun ya saya udah beri kelas aja yang penting berharap semuanya bisa menjadi lebih baik damai dan dengan kejadian itu akhirnya saya ditransisikan untuk lebih dekat sama Allah dari Mr. QQQQQQQQQQ gimana keadaan mental anak-anak bang Vicky mengetahui ayahnya pada saat masuk pesantren semoga selalu menjadi hikmah untuk semuanya gimana tujuan anak-anak lo di ceritanya dia pas kemarin bebas aku nanya kan gimana nih apa ini ada temen-temennya sih mano sabar ya dadinya gitu cinta yang sabar ya dadi kamu ini ini jadi semua tuh hampir udah tahu kan karena dia dadinya di penjara gitu apa-apa gitu cuma anak-anak ya berusaha untuk sebaik mungkin gitu tapi mereka manggis juga sih kangen melu waktu itu pas ya karena lebih tahu di luar kan hasilnya sedih lah nggak bisa di jengukin nggak bisa apa sama lah semua berapa ribu narapidana ataupun warga binaan yang ada di rutan nggak bisa sama nggak bisa ketemu nggak bisa apa jengukan udah sepi aja kosong itu jadi memang saling memalumi cuma kalau secara mental sih ya mudah-mudahan mereka kan masih ada mama kemarin pulang dari Turki masih ada baby masih ada bela ya bisa jalan ini dari safri bandasso bagaimana suasana di dalam jeruji besi yang ini tuh pas lagi kita hujan kemarin sih kemarin kerasa sih hujan pas lagi apa sunyi hatinya tuh lagi kangen kan kadang-kadang apa ya kalau misalkan kangen anak gitu kan ada juga di sebelah kamu kangen sama siapa aku lagi kangen sama istri aku biasanya istri aku nih kalau jam segini aku habis sholat dia suka nyiapin makan kita nonton TV bareng terus kita ya ini sama-sama saling sayang gitu-gitu nah saya ngangenin siapa ya gitu ada gitu juga ada gitu juga yang saya kangenin siapa ya pasangan saya udah nggak ada gitu hekey hekey lah hahaha nih terakhir ini kata-katanya dia punya quotes juga nih dari rindi selalu ada hari baru untuk setiap nafas selalu ada kesempatan baru untuk kembali tersenyum patah hati tidak harus selamanya kan wah berarti lu harusnya mencari hati yang baru nih abis ini bagus sih itu bener bagus kan bagus bagus tapi kalau lu nih jujur ya dari eh gue pengen minta pendapat lu deh bukan soal perkara deh tapi soal sikap gue apa yang menurut lu tuh Fik lu tuh udah saatnya bebas dan lu harus begini apa gue juga pengen ngerti yang pendapat lu iya kalau menurut gua sih lu udah saatnya diberikan lagi kesempatan sama lu ini untuk menata hidup yang baru yang paling baru nih ya dengan kejadian kemarin sebenarnya kan setiap kali kita mendapatkan masalah atau cobaan atau musibah kita jangan anggap itu sebagai masalah tapi anggap itu untuk membuat kita introspeksi untuk menaikkan rajat kita mungkin ini adalah salah satu Allah kasih Fiki dengan kejadian ini lu mau diangkat lagi setinggi-tingginya dengan kejadian yang seperti ini ya mudah-mudahan lu sekarang bisa menata hati yang baru menata masa depan yang baru menata jati diri yang baru menata semuanya yang baru tentunya yang jauh lebih baik karena bener juga yang namanya Allah kan mahatau segalanya Allah mahatau segalanya ya kita pun kan setiap kali ada masalah setelah udahlah ujung-ujungnya kita nggak boleh nyalain siapapun itu mau salahnya dia mau salahnya gua mau salahnya ada orang lain mau salahnya apa anggap aja itu adalah takdir yang sudah alokasi untuk introspeksi kita masing-masing jadi disini kembali kerja lagi untuk nyokap lu untuk anak-anak lu sambil memang mencari jodoh yang terbaik setelah itu udah bisa menikah menata hidup yang baru yang paling penting lu sehat terus Jon lu menata yang baru jaga keluarga lu pasti kerjaan mah terrejeki mah bukan buat lu aja tapi buat keluarga lu pasti akan ada makanya ada filosofi edukasi filosofi edukasi disaat kau meneriakan kebenaran pasti akan menemukan dua hal yang berbeda disaat kau berhadapan dengan orang yang cerdas dan bijak maka dia akan menjadikan sebuah renungan disaat kau menyampaikan kebenaran bertemu dengan orang yang tidak baik maka dia akan menjadikan sebuah arogan dan kemarahan karena tidak mudah meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah terima kasih selamat menikmati